Intro Ya, Lai Herman Anda musisi, komposer, arranger, kemudian juga kondukter ya Anda sudah memainkan lagu-lagu batak di berbagai pentas atau pertunjukan orkestra di berbagai negara Saya dengar di Indonesia Anda membuat album, lagu-lagu batak, betul? Kolaborasi Kolaborasi Oh kolaborasi, kirain kalau berhasil Kolaborasi dengan siapa? Dengan siapa? Dengan Mr. Vika Sianipar Vika Sianipar Ya, Viki sudah ada di sini ya Viki, ini album apa? Album kolaborasi apa ini? Ya, ini album kolaborasi aku dengan Herman Karena kan kebetulan kita profesinya sama, sama-sama arranger ya Cuman bedanya saya nggak bisa nyanyi, dia bisa nyanyi Jadi Herman yang nyanyi di album tersebut Yang isinya lagu-lagu batak semua Ini sudah ada atau akan? Sudah, ini tahun 2011 sudah rilis judul albumnya To Batak Kenapa dinamakan To Batak? Ya Harusnya tanya ke Herman karena dia ngasih nama Oh iya Kenapa? Judulnya To Batak Kenapa? Judulnya To Batak Ini artinya Toba Ya Ada Toba di dalam Toba Batak Or Tu Batak Oh iya Toba Ada banyak artinya ya Viki kenal Lai Herman ini di mana? Eh, udah lama ya kalau nggak salah sekitar tahun 2006 Waktu aku belibur ke Samosir Ketemu secara tidak sengaja atau janjian? Eh, dikenalin sama temen sih Katanya ada musisi juga di sini Kemudian aku datang ke rumahnya ya di jamu Jadi lucu, jadi aku yang jadi turis di rumahnya Herman di Samosir Oh dia jadi orang Batak aslinya gitu ya? Iya, terus ngobrol-ngobrol kita jamming di Kede Tuak di sana Kebetulan Herman sudah pernah punya album-album saya dan dia suka Saat itu dia bilang suatu saat kita harus bikin sesuatu, harus bikin album Bersama-sama Jadi sebelum ketemu Viki, anda sudah dengar musik-musiknya Viki? Saya dengar album di Prapat Tahu Prapat? Tahu Ya, orang bule sombong ini Gak saya bilang ya, orang Batak nakal jadi kita Bangal ya Oke, di Prapat? Saya dengar album di Prapat ya Judulnya Nomensen Saya dengar musik di itu di album 2006 Saya pikir, siapa bikin arrangement seperti itu? Ini seperti Barat ya, pintar Pintar sekali arrangement ya di album Saya tertarik tentang orang itu Saya pikir ini bukan tidak bisa orang Samosir Orang-orang Tapanuli di mana-mana Musti dari Jau Ya Saya dengar, oh dari Jakarta Jakarta Saya langsung naik ke Jakarta Pesawat Knock on the door Studio Viki Sanipar Oh, hallo, hallo I'm Herman Delago Saya mau kenal sama dengan kamu ya Dia buka pintu Oh, hallo Saya bawa album juga dari saya world music Nanti saya dia tertarik dengan saya Tapi tidak bicara tentang kolaborasi Just be friends ya Tapi terjadi Tujuh Ya Anam Tujuh Anam tahun lagi Terjadi bikin album bersama Saya undangi dia Sama di Be Marpaum Ke Austria Studio Bikin di studio Austria Nanti saya ke Jakarta Working with internet Dulu kalau tidak ada internet susah ya Tapi sekarang pakai internet Bisa ganti file musik Bisa ganti semua ya So, this is a very interesting album Do Batak Laku Batak yang tua Tapi arrangement yang pintar Modern Mirip world music dunia Bukan hanya Indonesia ya Ini released by a German company Worldwide Di seluruh dunia Do Batak bukan album Indonesia Ini di seluruh dunia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dari album yang Album kolaborasi dengan Herman Ya yang unik otomatis Vokalnya ya Karena Kalau sekilas orang Nggak tahu ini yang nyanyi bule Tapi Begitu Lihat gambarnya Uh ini bule Dan bisa melafalkan Bahasa Batak yang Lebih Batak dari orang Batak gitu Lihatnya juga kelihatannya begitu ya Ya kemudian secara musik juga Ini segmennya lebih luas ya Dari Anak kecil sampai Kakek-kakek Nenek-nenek pun bisa Menikmati album ini gitu loh Dan Respon di masyarakat juga Bagus sekali Jadi memang bener-bener album yang unik Nah Tadi Pak Herman ini Mengagumi Musik-musik yang Direnge oleh Vicky Lalu Apa yang Vicky kagumi dari Herman? Yang Saya kagumi dari dia Dia sangat Teliti ya Dan Sangat-sangat detail Banyak Hal yang Aku nggak kepikiran Tapi Herman bisa melihat itu gitu loh Terutama kesalahan-kesalahan Dalam pembuatan album ini ya Bener-bener kayak Apa ya Knowledge-knowledge yang aku nggak tahu Dia tahu gitu loh Begitu juga Mungkin sebaliknya Yang ada Herman nggak tahu Aku tahu Jadi Ini sebuah kolaborasi yang Bagus sekali gitu Dan aku banyak belajar dari Herman Terima kasih Terima kasih Terima kasih banyak Untuk Waktu yang anda sediakan Di acara Key Candy ini Dan di akhir acara Seperti biasa Saya akan bagikan buku Untuk semua yang hadir di sini Dan penonton di rumah Judulnya Jangan Lupa Bahagia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih 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 Terima kasih